Al-Fatihah Allah SWT itu tidak terbatas Banyak sekali Dan kita tidak tahu Karena pengetahuan kita ini Terbatas Kenapa hanya 20 sifat Yang kita pelajari Karena 20 sifat inilah yang wajib Kita ketahui Di dalam Al-Quran juga kan Banyak sifat-sifat Allah Ada 100 sifat Bahkan di dalam museum di Mekah Lebih dari 100 sifat Sifat Allah itu Ini yang diketahui oleh manusia Sedangkan sifat Allah SWT ini Tidak terbatas Yang tahu hanya Allah SWT Hanya saja yang wajib kita ketahui Beserta dalilnya Beserta sifat mustahilnya Yaitu sifat 20 Nanti ditambah satu lagi Sifat jais bagi Allah SWT Untuk mengenali Allah SWT Ini tidak hanya cukup Mengenal 20 sifatnya Tapi kita pun harus Mengelompokkan 20 sifat itu Sifat apa saja Seperti bagaimana kita Mengetahui pohon Apa itu pohon Pohon itu terdiri dari pohonnya Terdiri dari akar Terdiri dari daun Nanti akan menimbulkan buah Ada rantingnya Dan kita tahu fungsi masing-masing Ketika kita mengenali fungsi Dari masing-masing item tersebut Maka kita disebut orang yang mengenali pohon Mengerti fungsinya akar Mengerti fungsinya daun Fungsinya ranting Fungsinya buah Barulah dia mengenal pohon Ada pohon yang daunnya bisa dimakan Ada pohon yang tidak bisa dimakan Ada pohon yang bisa dimakan buahnya Ada pohon yang tidak bisa dimakan buahnya Ada pohon yang bisa dimanfaatkan akarnya Ada juga pohon yang tidak bisa dimanfaatkan akarnya Ketika dia bisa memahami itu Barulah dia disebut orang yang mengenali pohon Bukan hanya sekedar tahu Saya tahu itu pohon Tahu fungsinya? Tahu manfaatnya? Tidak Orang ini hanya sekedar tahu, tidak mengenalinya Kita tahu Allah? Tahu Apa saja sifatnya? Tidak tahu Ini lebih parah lagi Seperti ini lebih parah lagi Ketika kita sudah membahas 20 sifat wajib bagi Allah SWT Seperti kita tahu Pohon ada buahnya, ada rantingnya, ada akarnya, ada daunnya Kemudian kita pelajari lagi Fungsinya daun apa, fungsinya akar apa, fungsinya buah apa Maka kita semakin mengenali itu pohon Nah pengelompokan sifat-sifat Allah SWT ini Ini supaya kita lebih mengenal Allah Dari 20 sifat yang kita bahas ini Ada fungsinya masing-masing Berbeda nanti Kita bahas ya Empat pengelompokan sifat dan fungsinya Yang pertama sifat nafsya Ini pernah kita bahas apa itu sifat nafsya Silahkan buka lagi Apa itu sifat nafsya Jadi sifat nafsya ini adalah sifat pokoknya Allah Sebelum membahas sifat-sifat yang lain Kita membahas sifat pokoknya Meja ini pokok Putih ini adalah sifat Meja ini pokok Kotak ini adalah sifat Jadi pokoknya Allah SWT itu wujud Ketika Allah SWT wujud Barulah sifat-sifat lain bisa diterapkan kepada Allah SWT Ada putih, ada bundar Tapi gak ada mejanya Bagaimana mau menetapkan sifat itu kepada meja Gak bisa Sifat nafsya ini fungsinya adalah Untuk mengenal jati diri Allah Dan pada sifat nafsya ini Hanya ada satu sifat saja Yaitu sifat wujud Dibuka lagi sifat wujud Kemudian yang kedua sifat salbiya Ini pun sudah pernah saya jelaskan Bukan lagi pengertian sifat salbiya Apa fungsinya sifat salbiya? Fungsinya adalah untuk mensucikan Allah Dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah SWT Dan sifat salbiya ini ada lima Yaitu qidam bako mukhalafatulil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniya Fungsinya untuk apa? Untuk mensucikan Qidam artinya Tidak ada awalnya Bako artinya Tidak ada akhirnya Maka ketika kita menggambarkan Allah Bahwa Allah ada pada zaman ini Zaman ini Maka kita langsung mengatakan Subhanallah Maha suci Allah Sucikan Allah dari perkara tersebut Karena Allah ini wujudnya Tidak ada awalnya Mukhalafatulil hawadisi Allah berbeda dari perkara yang baru Atau dari makhluk Maka ketika kita berpikir Allah punya tangan Allah turun ke langit dunia Menyamakan Allah seperti makhluk Kita langsung mengatakan Subhanallah Maha suci Allah dari perkara tersebut Karena Allah berbeda dari makhluknya Qiyamuh bin afsihi Untuk mensucikan bahwa Allah butuh kepada sesuatu Butuh kepada tempat Butuh kepada yang menciptakan Allah tidak butuh kepada apapun Karena Allah berdiri sendiri Allah wahda niat Mensucikan ada dua Tuhan Allah tidak berserikat Allah tidak punya sekutu Ketika kita sholat Ruku sujud Kita membaca Subhanallah Kita mensucikan Allah Apa yang ada dalam benak kita Mensucikan Allah dari apa Kalau kita tidak tahu Sifat salbiah ini Bagaimana kita mau mensucikan Allah Zikir subhanallah Subhanallah Kita mensucikan Allah dari apa Orang membaca Al-Quran Tidak ngerti artinya Dapat pahala Tapi zikir Tidak mengingat Allah Ini namanya Ngelindur Para nabi suci Bayi yang baru lahir suci tidak Suci Allah juga Maha suci Apa yang membedakan Bayi suci dari dosa Pada nabi Maksum Suci dari dosa Allah subhanahu wa ta'ala Suci Dari sifat-sifat Yang menyalahi sifat ini Suci Kalau Allah Punya awal Ada awalnya Maha suci Allah dari hal tersebut Allah ada akhirnya Akan rusak Akan mati Allah maha suci dari Perkara tersebut Harus bisa membedakan Suci nya Allah Dengan suci nya bayi Mensucikan najis Maksudnya Mensucikan apa Membersihkan Tapi sucinya Allah Berbeda Kemudian Yang ketiga Sifat ma'ani Ini pun sudah pernah Saya jelaskan Apa fungsinya Sifat ma'ani Adalah untuk Membedakan Allah Dengan yang lain Untuk mengetahui Kekuasaan Allah Untuk mengetahui Kehendak Allah Allah maha hidu Ini sifat-sifatnya Di syurga nanti Banyak orang yang tertipu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menampakkan dirinya Ujuhu yawma izin Nazirah Ila rabbiha Nazirah Mudah-mudahan Termasuk kita Nanti masuk syurga Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan sampai Menjadi orang yang tertipu Ketika Allah Menampakkan diri Kepada hambanya Yang soleh di syurga Kemudian Orang yang di syurga Tadi langsung mengatakan Ini bukan Allah Padahal Allah Yang menunjukkan dirinya Membuka hijab Antara dia dengan Allah Kenapa bisa orang Mengatakan ini bukan Allah Karena dia tidak Mempelajari sifat-sifat ini Jadi kenali Allah Ketika kita masih di dunia Maka ketika Di syurga nanti Kita bisa mengenali Allah Pernah kan dengar hadis Ketika para ahli syurga ini Berkumpul Dengan keluarganya Tiba-tiba ada cahaya Yang sangat terang Kemudian dia Segera bersujud Kemudian Diucapkan Ada suara tanpa rupa Hai fulan Kenapa engkau bersujud Saya bersujud Kepadamu ya Allah Itu bukan aku Tapi itu adalah Senyumnya Bidadari Kenapa dia bisa Begitu Karena dia tidak Mengenal Allah Sifat ma'ani ini Derajatnya bisa dilihat Oleh Makhluk Oleh kita Oleh manusia Jika tabirnya Dibuka Makanya pelajari Apa itu sifat Kudrot Irodat Ilmu Hayat Sama Baswar kalam Sama Makhnya Allah Makham mendengarnya Allah Mendengarnya Allah Bagaimana Kemudian kita jelaskan Allah mendengar Tanpa Telinga Tidak Terbatas Dipelajari lagi Maksud Maksud Dari Sifat-sifat ini Sehingga kita nanti Di syurga Ditampakkan Sifat-sifat ini Oleh Allah Kita tidak kaget Oh Ini betul Seperti yang Dijelaskan Di dalam kitab Bahwa Allah Seperti ini Seperti Pemahaman kita Ketika di dunia Begitulah Pemahaman kita Nanti Di syurga Kalau masuk Syurga Kalau masuk Neraka Ya tidak akan Berjumpa dengan Allah Dengan mengetahui Hebatnya Allah Melalui Sifat-sifat ini Dan penjelasannya Maka kita pun Bisa membedakan Ma'aninya Allah Dan ma'aninya Makhluk Makhluk juga punya Sifat ma'ani Bisa melihat Bisa mendengar Bisa bicara Punya kekuasaan Punya Irodah Atau kehendak Punya ilmu Punya kehidupan Tapi ma'aninya Manusia Dengan ma'aninya Allah ini berbeda Maka Pelajari Sifat-sifat ini Sehingga kita bisa Membedakan Sifat ma'aninya Allah seperti apa Dan sifat ma'aninya Makhluk atau manusia Ini seperti apa Maka Mumpung kita Masih di dunia Pelajari Sifat ma'aninya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Ketika nanti Kita masuk Surga Allah Membuka Tabir Antara dirinya Antara sifatnya Dengan kita Kita langsung Mengatakan Ini Allah Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang bisa melihat Allah Bisa melihat sifat Allah Gak bisa Karena kita Masih terhijab Oleh empat perkara Manusia Tidak akan bisa Melihat Allah Tidak akan bisa Melihat sifat-sifat Allah Selagi masih ada Empat perkara Pertama Selagi masih ada Di dunia Yang kedua Selagi masih Berkumpul dengan syaitan Yang ketiga Selagi masih Terlibat dengan Nafsu Yang keempat Masih terikat Dengan hawa Hawa Nafsu Syaitan Dunia Nanti di syurga Empat perkara ini Akan hilang Dari diri kita Sehingga kita bisa Melihat sifat-sifat Allah Dan juga Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita Termasuk Ahli syurga Amin Ya Rabbul Alamin Karena ketika Masuk neraka Kita akan Berjumpa lagi Dengan Syaitan Tidak akan Berjumpa dengan Allah Kemudian sifat Ma'nawiah Ini pun sudah Dijelaskan Perbedaan antara Sifat Ma'ani dan Ma'nawiah Dalam bab sebelumnya Maka silahkan Buka lagi Sifat Ma'nawiah ini Adalah Kelaziman Dari sifat Ma'ani Atau Sifat Yang terikat Sifat Yang terhubung Dengan sifat Ma'ani Bisa dikatakan juga Ma'nawiah ini Adalah sifat Keadaan Allah Atau sifat Panggilan Allah Jadi fungsinya Sifat Ma'nawiah Adalah untuk Mengetahui Keadaan Atau Panggilan Allah Qadiron Ini panggilan Allah Karena Allah Mempunyai Sifat Kuasa Maka Panggilan Allah Adalah Zat Yang berkuasa Atau disebut juga Keadaan Allah Yang berkuasa Kalau pada makhluk Ada orang ganteng Itu panggilannya kan Orang Ganteng Kenapa disebut Orang ganteng Karena memiliki Sifat Ganteng Ketika sifat Gantengnya Hilang Apakah dia disebut Orang ganteng Enggak Dia disebut Orang jelek Meja Putih Disebut Meja putih Karena Mempunyai Sifat Putih Ketika Warna putihnya Kita Cat Dengan Cat Warna Merah Maka Berubahlah Panggilan Kepada Meja ini Menjadi Meja Merah Di dalam Al-Quran itu Disebutkan Panggilan Panggilan Allah Inna Allah Ala Kulli Shai'in Qadir Qadirun Zat Yang Berkuasa Akal Akan Memastikan Jika Allah Panggilannya Hamha Kuasa Maka Pasti Juga Allah Mempunyai Sifat Kuasa Inna Hu Alim Alim Bidatis Sudur Sesungguhnya Allah Alimun Zat Yang Maha Mengetahui Akal Akan Memastikan Jika Allah Adalah Zat Yang Maha Mengetahui Maka Pasti Juga Allah Mempunyai Sifat Mengetahui Sifat Ilmu Dan Seterusnya Jadi Kalau Makna Wiyahnya Disebut Di dalam Al-Quran Maka Pasti Mempunyai Sifat Ma'aninya Jadi Kesimpulannya Pengelompokan Sifat 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 Ini Nafsiyah Ini Untuk Mengetahui Sifat Pokoknya Allah Salbiah Untuk Mensucikan Allah Dari Sifat Sifat Yang Tidak Pantas Sebagai Allah Ma'ani Untuk Membedakan Allah Dengan Yang Lain Sifat Sifat Untuk Membedakan Dengan Sifat Makhluk Dan Makna Wiyah Ini Untuk Mengetahui Panggilan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Mengetahui Pengelompokan Sifat Ini Maka Kita Semakin Kenal Kepada Allah Maka Kita Akan Bisa Ma'rifat Kepada Allah Sehingga Ketika Kita Berdikir Subhanallah Kita Langsung Mensucikan Allah Dari Sifat Sifat Yang Tidak Pantas Ketika Ketika Kita Membaca Allahu Akbar Allah Maha Besar Kita Berpikir Kehebatan Allah Sifat Sifat Ma'aninya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Panggilan Panggilan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Fungsi Dari Pengelompokan Sifat Mudah-mudahan Pengetahuan Kita Mengetahui 20 Sifat Ini Bukan Hanya Sekedar Di Otak Saja Tapi Masuk Kedalam Hati Kita Meyakini Mengimani Dan mudah-mudahan Iman kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Didasarkan Ilmunya Ini Bisa Kita Bawa Sampai Kita Mati Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Pahamkan Kita Semuanya Allahu Alam Bis Sob Buh